Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya di channel blog berita Oke teman-teman hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Murka cucunya terus dipojokkan Ibunda Anang akhirnya bongkar borok Chris Dayanti Kerinduannya pada anak cuma lip service Pertengkaran Chris Dayanti dan kedua anaknya dengan Anang Hermansyah hingga kini masih jadi sorotan Pasca bercerai hubungan kade dan anak-anaknya memang tak selalu mulus Bahkan dalam banyak kesempatan mereka sering-sering sindir satu sama lain Perceraian ini nampaknya juga membekas di hati Ibunda Anang Anissa Holik Ia menjadi saksi hidup bagaimana rumah tangga yang tadinya bahagia itu runtuh karena isu orang ketiga Anissa bahkan juga harus melihat anak dan cucunya tinggal di ruko yang jauh dari kata nyaman Ketiganya harus tidur berdepetan bersama tikus-tikus Ibunda Anang pun diketahui murka atas perlakuan Chris Dayanti pada anak dan cucu kesayangannya Ibunda Anang tak percaya kade rindu pada anak-anaknya Pasca bercerai hak asuh anak memang jatuh pada anak Hermansyah Akibatnya kade beberapa kali tidak bisa bertemu anak-anaknya Hingga ia buka suara di hadapan publik di tahun 2009 lalu Kade mengaku memendam rindu pada kedua buah hatinya Mendengar hal itu Ibunda Anang Anissa Holik buka suara Diwawancarai pada tahun 2009 lalu Anissa menyaksikan penuturan kade soal kerinduannya terhadap anak-anaknya Seperti yang ia utarakan di media masa Itu hanya live service Saya tak yakin Yanti punya perasaan seperti itu Toh dulu waktu keluarganya masih utuh Dia tidak memanfaatkan kesempatan itu sebaik mungkin tutur Anissa Masih dengan nada agak minor Anissa menambahkan lagi pula Kalau memang rindu anaknya Tidak usah berbicara dengan media Langsung saja temui anak-anak Tapi bisa jadi ia merasa bersalah Sehingga tidak berani mendekati kedua anaknya Yang jelas Belakangan ini Anissa mengaku Makin sering bertelpon dengan Aural dan Ajreal Dari nada mereka anak-anak itu baik-baik saja Tidak sedih atau apa Mereka banyak sekali cerita tentang ayahnya Kata Anissa saat berbincang Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel Plot Berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum Bye bye